Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal atau FSPMI menagih janji Presiden Republik Indonesia. Dalam aksi tersebut, Serikat Buruh menyampaikan 4 aspirasi mereka kepada WPTN Yanni Muhammad Rudi. Aspirasi yang pertama adalah merevisi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Yang kedua, menolak revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang dianggap menguntungkan pengusaha. Yang ketiga, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Yang keempat, meminta Wali Kota Batam untuk menaikan upah minimum sektoral Batam atau UMSK Batam. Mendengar aspirasi para buruh tersebut, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam menjawab dan berjanji akan memenuhi tuntutan para buruh tersebut. Dalam aksi, Polresta Barelang telah menyiapkan pasukan pengamanan sebanyak 600 personil kepolisian demi menjaga keberlangsungan demo. Selanjutnya, Wali Kota Batam beserta Kapolresta Barelang mengapresiasi aksi damai yang dilakukan para buruh yang berjalan aman dan tertib. Setelah mendengarkan tanggapan dari Wali Kota Batam, para buruh mulai membubarkan diri serta membersihkan sampah yang berada di area mereka. Setelah bersih, para buruh tersebut mulai membubarkan diri. Jakobus Sihotang dan Fitri Rizkika melaporkan dari kantor Wali Kota Batam kepada Suara Kepri. Terima kasih telah menonton!